Pak Marincan, Pak Dede, Pak Ihan Martoyo, saya juga ada Pak Herman ya Pak ya, atas nama Ibu Direktur, Ibu Renata Siagian, Direktur UPT CSD Lu yang saat ini tidak dapat hadir, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perkenan bekerja sama dengan UPT CSD Lu, Kementerian Luar Negeri dalam diklat terkait dengan 4.0 ini Bapak, kami ketahui bahwa semakin maju zaman, semakin digital, semakin mudah, semakin terhubung, sehingga jangan sampai ketinggalan zaman gitu lah Pak intinya Pak ya, diplomat-diplomat kita harus agile, harus up-to-date, harus tahu perkembangan IT dan lain sebagainya, termasuk tahu mengenai Bitcoin, kripto dan lain sebagainya itu Pak. Apa namanya, kita juga sekarang sudah hidup di zaman yang serba IT. Dalam hal ini, izin memperkenalkan Bapak Ibu, di hadapan kita terdapat 19 siswa diklat CSD Lu, angkatan ke-73, mereka terdiri dari 11 pria dan 8 wanita, salah satu dari peserta diklat mengikuti dari New Delhi, Mas Heidi itu mengikuti secara daring dari New Delhi. Mereka adalah diplomat Indonesia, calon-calon pimpinan Kementerian Luar Negeri di masa depan, mereka, apa namanya, sudah mengabdi di Kementerian Luar Negeri setidaknya selama 10 tahun dan sudah pernah penempatan sekali di perwakilan RI di luar negeri, kecuali mungkin Pak Dr. Yusuf Ausiandra ya, yang langsung Pak dari karirnya tanpa penempatan bisa mengikuti diklat ini. Ijin Bapak, mungkin tidak ada moderator pada sesi ini ya, Bapak, jadi kami persilahkan kepada tim, kepada UPH untuk menyampaikan materi ini. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Pancah untuk sambutannya yang hangat. Kami ingin menyambut dengan sepatah dua patah kata dari Kepala Program Studi Teknik Elektro UPH, Bapak Marincan Pardede. Silakan Pak Marincan. Ya, terima kasih Pak Ihan, terima kasih Pak Pancah, dan seluruh dari KEMLU yang sudah mempercayakan sharing knowledge dari kami program studi Teknik Elektro yang ada di Karawaci. Kami sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan juga kami berterima kasih kepada para narasumber kami yang dari Teknik Elektro, Pak Ihan Martoyo, Henry Uranus, Ibu Junita, mungkin Pak Herman mungkin juga akan ikut bergabung. Ini mungkin, saya ingat saya, ini yang kedua. Kepercayaan ini diberikan kepada kami, dan kami sangat menyambut dengan baik. Kita meskipun secara online seperti ini, tapi dengan adanya kata diplomat seharusnya memang antar negara. Jadi kami percaya, Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kerjakan adalah untuk bangsa kita. Jadi saya mengatakan juga, seperti Pak Pancah, salam Pancasila. Bapak Ibu sebagai agen-agen kami yang ada di Indonesia, yang kami di Indonesia, yang Bapak Ibu yang berhubungan di sana. Dunia sekarang banyak sekali perkembangan. Tadi Pak Pancah sudah sampai ke kripto lagi. Rupanya bukan cuma industri 4.0 lagi, tetapi yang saya dengar pada kesempatan ini menekankan pada bagaimana para diplomat-diplomat Bapak Ibu dipersiapkan berdiplomasi mungkin dalam pengetahuan tentang industri 4.0. Jadi Bapak Ibu, atas nama fakultas juga, atas nama universitas, saya merencan perdedeh, dengan senang hati menyambut Bapak Ibu agar bisa melaksanakan workshop ini dengan baik. Misal pun satu hari, dan kami sangat berharap juga bisa ada kontinuitas juga nanti ke hari-hari yang datang, dan kami percaya kepada narasumber kami juga sudah mempersiapkan diri dengan baik. Jadi selamat melaksanakan workshop ini selama satu hari ini. Terima kasih kepada seluruh KMLU di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Marincan dan Pak Panca. Kita pelan-pelan akan mulai workshop kita. Kalau begitu ya.